Nih teman-teman nih pohon yang seperti ini yang selalu bikin aku kagum setiap tahun Pas musim gugur itu semua kuning Pokoknya indah banget bikin aku kalap setiap tahun Maklum orang kampung Halo teman-teman Selamat siang, selamat sore ya dari Itali Sekarang teman-teman kita ada di sebuah taman ya Kita hari ini tidak kemana-mana tidak ada rencana Kita hanya ke taman dekat rumah kita saja Untuk melihat daunan yang berjatuhan ya Karena sekarang kan musim gugur disini Jadi kita hanya mau menikmati daun-daun yang berjatuhan di taman ya Nah ini tamannya itu luas banget teman-teman Dan disini gak ada orang selain aku dan suami aku Nah disini ada jalan menuju ke sana Dan disini tuh ada pohon-pohon yang sebelah sini udah mulai kuning Dan sebelah sana masih hijau Belum kuning semua Kalau misalkan sudah kuning semua pasti akan indah sekali berada di bawahnya ya Lihat Wow Wow ini pohon maple sudah menguning ya dan daunnya juga di bawah sudah banyak banget yang berguguran wow stunning nanti aku mau berfoto Ria di sana di tengah-tengah nah teman-teman aku sebagai orang astia yang di Indonesia itu tidak ada musim gugur atau musim salju ya jadi pas musim salju dan musim gugur itu aku tuh kayak kalap gitu melihat salju yang begitu indah melihat dedaunan yang berguguran kuning pokoknya kayak orang kampungan pasti selalu kagum dengan indahnya pemandangan di Eropa ini ya padahal menurut suami aku tuh musim gugur dan salju itu menurut dia itu hal biasa gitu enggak ada yang spesialnya tapi menurut aku dan kebanyakan orang-orang Indonesia itu pasti wuuh gregetan banget gitu ya nih sekarang juga di bawah-bawah aku tuh daun semua daun berguguran pokoknya aku tuh apa namanya pokoknya aku tuh kalau ngelihat kayak gini tuh betah gitu pengen bikin foto sebanyak-banyaknya dan setiap tahun tuh seperti itu enggak ada bosannya nih teman-teman dedaunan dedaunan diantara aku ya dan kita bisa setiap tahun tidak pernah berubah aku tuh kalau ngelihat saju-saju sama daunan yang berguguran ini aku tuh kalap selalu pengen selalu pengen pergi melihatnya nah jadi maklum ya orang kampung orang kampung yang ngelihat kayak begini aja udah seneng banget gitu ya ini bunga apa ya bentuknya kayak sosis panggang bentuknya kayak sosis ditusuk gitu ya lihat ya kan ih apa coba ini sosis ini masuk kayak sosis coba aku mau petik A1 oops ini bunga kayak sosis teman-teman kayak sosis ini bunga apa coba dan ininya tuh kayak kayak busa gitu di sini ada pohon anggur dan anggurnya udah pada kering enggak ada yang ambilin ya Wow dua minggu yang lalu pasti masih pada seger nih bisa aku panen nih sekarang udah pada kering anggurnya sayang banget ya nggak ada yang ambilin coba ada lagi pohon buah misalkan buah kesemek gitu ya disitu Wow laki banget aku nanti bisa panen soalnya hanya video panenku yang viral yang lainnya enggak kasihan banget kan aku ciao bello kapan-kapan kita mau kesini lagi bawa makanan ya dan bisa duduk-duduk kesini enak banget kalau bisa kita bawa hotpot kesini makan indomie pedas-pedas Wow atau makan rujak ya Hai yang ini mah daunnya enggak kuning yang ini mah daunnya gugur tapi semua putih Wow amazing wow daun-daunnya ini mah amazing beda warna dari yang lain dan disana ada satu pohon yang kuning jadi indah banget nah teman-teman taman ini tuh luas banget dan sepi nggak ada orang dan pemandangan sekitar juga indah banget dan disini tuh disediakan banyak kursi-kursi dan meja-meja kayak gini gitu untuk kita istirahat atau piknik gitu ya jadi enak banget misalkan kalau kita mau piknik bawa makanan sama keluarga enak banget udah disediakan meja sama kursinya jadi next time kita mau ke sini lagi mungkin aku mau bawa rujakan kali ya sendirian juga nggak apa-apa sih pokoknya disini aku menikmati banget suasana disini nyaman dan udaranya juga fresh beautiful banget tionya indah banget sekarang kita langsung ke tempat ke spot berikutnya jadi tempat ini taman ini emang sengaja di dekor untuk musim gugur ya soalnya di setiap bawah pohon yang kuning itu pasti ada ada kursi untuk duduk gitu di setiap pohon yang kuning kayak gini pasti disediakan kursi untuk duduk jadi emang untuk menikmati indahnya musim gugur kali ya dan luas banget ini tamannya dan dibentuk juga kayak gunung-gunung gitu kayak teletabis untuk bermain anak-anak então 2 tahun ya ya